Kali ini kita akan membahas tentang flagelata Jadi disini bisa kita baca Ciri khas dari flagelata ini yaitu memiliki satu flagela atau bulu cambuk Yaitu sebagai alat gerak pada salah satu ujung tubuhnya Yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya Sebagian besar dari flagelata ini hidup bebas Tapi ada juga yang menjadi saprofor sisa-sisa organisme Namun ada juga yang menjadi parasit pada hewan dan manusia Flagelata ini masih dibedakan menjadi dua jenis Yaitu fitoflagelata dan zuflagelata Pertama kita mulai dari fitoflagelata terlebih dahulu Fitoflagelata ini memiliki plastida Selain itu fitoflagelata juga dapat melakukan fotosintesis dan bersifat autotroph Di lingkungan air, fitoflagelata ini berperan sebagai penyusun fitoplankton Jadi fitoflagelata ini akan mensuplai makanan bagi organisme lain Contoh dari fitoflagelata ini adalah Euglena viridis Yang A ini adalah gambar dari Euglena viridis Kemudian yang B ini adalah gambar dari volvox globator Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang zuflagelata Zuflagelata ini ada yang cara hidupnya bebas Tetapi kebanyakan dari zuflagelata ini bersifat heterotroph parasit Dan bentuknya menyerupai hewan Beberapa contoh zuflagelata yang parasit pada hewan dan manusia dapat kalian perhatikan pada tabel berikut Teman-teman bisa baca sendiri Sedangkan di buku kedua Ini penjelasannya tentang zuflagelata Cukup lebih banyak Coba mari kita baca Ini kurang Z ya Jadi bacanya zumastigopora Dan ini juga kurang Z Atau zuflagelata Film zumastigopora Atau yang dikenal juga sebagai zuflagelata Makhluk hidup heterotroph ini Mengambil molekul organik dari lingkungannya Atau mangsa melalui phagocytosis Zuflagelata ini bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagella Umumnya hidup sebagai sel yang soliter Tetapi ada beberapa yang hidup berkoloni Zuflagelata ini ada yang hidup bebas dan ada pula Yang melakukan simbiosis dengan makhluk hidup lainnya Contoh dari zuflagelata ini adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Trikonimpa Kampanula Yang hidup dalam usus rayap Dan membantu rayap Menguraikan molekul Selulosa kayu Zuflagelata lainnya Merupakan parasit Yang membahayakan Pada hewan dan manusia Contohnya adalah Tripanosoma Yaitu penyebab dari penyakit tidur di Afrika Yang disebarkan oleh gigitan lalat sese Contoh lainnya adalah Trikomonas vaginalis Yaitu penyebab penyakit kelamin pada wanita Dan penyakit saluran kelamin pada pria Yang A ini adalah gambar dari Tripanosoma Burusei Sedangkan yang B ini adalah gambar dari Giardia Lamblia Dan yang C ini adalah gambar dari Trikomonas Pada video selanjutnya Saya akan membahas tentang Siliata Anda bisa klik videonya Di sebelah kiri video ini Jangan lupa like, share, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe